Kita beri ke informasi lainnya, pemerintah belum memutuskan keinginan pelaku usaha jasa konstruksi yang meminta eskalasi nilai proyek pemerintah akibat terjadi lonjakan harga bahan bangunan. Kontraktor mengklaim kenaikan harga material konstruksi serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat kesulitan menyelesaikan proyek pemerintah. Kenaikan harga material konstruksi serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat kesulitan menyelesaikan proyek pemerintah. Hingga kini pemerintah belum memutuskan keinginan pelaku usaha jasa konstruksi yang meminta eskalasi nilai proyek pemerintah akibat terjadi lonjakan harga bahan bangunan. Saat ini pemerintah tengah mencari jalan keluar, lantaran anggaran negara juga minim. Penyebabnya karena harga material bangunan naik, sementara banyak yang sudah kontrak sebelum harga material naik. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, pihaknya sudah menerima permintaan dari kontraktor agar ada eskalasi nilai proyek konstruksi. Meski belum menyetujui usulan kenaikan atau eskalasi nilai proyek, Basuki minta kontraktor menanggung terlebih dulu, menanggung misalnya kenaikan harga solar industri yang tinggi. Pemerintah akan meminta Pertamina memberikan relaksasi harga kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah. Selanjutnya, Kementerian PUPR akan membayarkan selisih harga dari nilai kontrak awal, tapi menghilangkan margin untuk Pertamina. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih sudah menonton!